Di saat teman-teman mereka, Ustadz-Ustadz Wahbi getol sekali Menyuarakan bahwa sistem demokrasi ini bukan dari Islam Dan haram hukumnya terlibat dalam pemilihan demokrasi ini Ternyata temannya sendiri, alumni Madina sudah berstatus dokter, bergelar dokter Ternyata terlibat di dalam masalah pemilihan umum, pemilihan presiden ini Terkait dengan ini, ada sebuah masalah penting Nah, bagaimana Ustadz kalau ada pemilihan umum atau pilkada dan yang semaknanya Apakah kita ikut? Nah, saya sampaikan ini sebagai amanah Nah, sebagai amanah, dini ya Tanggung jawab saya dihadapan Allah SWT kepada seluruh kaum muslimin Saya menyatakan haram bagi kaum muslimin ikut campur dalam urusan itu Saya katakan lagi, haram hukumnya bagi kaum muslimin punya handir sedikit maupun banyak dalam urusan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh Sahabat-sahabat aswaja, seluruh warga nahdiin, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, ma'ufirohnya Memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua Menyikapi perbedaan Kalau ahli sunnah wal jama'ah aswaja, orang-orang nahdiin Ini sejak kecil sudah dididik tentang yang namanya khilafiyah Karena keyakinan kami adalah Perbedaan diantara umat Muhammad, umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW ini adalah rahmat Bukan dicari perbedaannya Artinya, kalau kita berbeda dengan orang lain, dengan tetangga kita Dalam masalah hukum, maka yang kita yakini adalah Kita tidak mengaku bahwa yang kita yakini ini adalah paling benar Yang kita kerjakan adalah paling benar dan yang dikerjakan oleh orang lain itu adalah salah Karena di dalam aswaja, orang-orang aswaja itu mengedepankan taslim terhadap para ulama Kenapa? Karena mereka, para ulama itu telah merumuskan hukum-hukum itu berdasarkan Quran dan hadis Tidak mungkin Ulama semisal Imam Safi'i, Imam Nawawi Rahimahullah dan para ulama-ulama yang lain Dari madhab yang empat ini Ketika memutuskan hukum berdasarkan otaknya sendiri Berdasarkan nafsunya sendiri Bukan berdasarkan dalil Makanya dikenal dalam istilah usul istimbad hukum Karena hukumnya adalah dalilnya dhani Bukan masalah kot'i Jadi maklumun minatin bidaruroh Secara umum memang dalil ini, hukum ini tidak ada dalil pasti dari agama Maka itu namanya dalil dhani Dan inilah yang menjadi perbedaan sebab perbedaan di antara ulama Sehingga istimbad hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis Berdasarkan ijma' kemudian kias Selama ini orang-orang wahabi yang kita ketahui adalah Banyak yang mengharamkan masalah pemilihan umum Kita tahu Farhan Abu Furahyan bahkan masalah pemilu saja Pemilihan presiden saja ini Pemilihan pemerintah saja Pemilu pilpres dan lain-lain Ini diarahkan terhadap masalah akidah Dan lagi banyak saya mengungkapkan sudah Bahwa ada seperti ustaz siapa dari audio salafi asli itu Menyatakan bahwa Pemilu hukumnya haram Pilpres, pemilu, pemilihan kepala daerah hukumnya haram Baik, kalau begini Kalau orang-orang salafi, orang-orang yang mengatakan dirinya Menamakan dirinya adalah pengikut salafi Mengharamkan pemilu Berarti dia telah menganggap temannya Mengerjakan perkara haram yang tidak sari Jasit Jawas dan ustaz-ustaz salafi lainnya Mengatakan bahwa sistem demokrasi Pemilihan kepala presiden yang dilaksanakan di Indonesia ini Pilkada, pilpres Hukumnya adalah tidak syar'i Farhan Abu Furahyan barusan juga mengatakan Itu tidak syar'i Dan ada yang mengatakan haram Nah, ternyata temannya sendiri Pak Ustadz Syafiq Risa Basalamah Mengerjakan sesuatu yang tidak syar'i Dan yang diharamkan Mau tahu apa ini? Terima kasih telah menonton Saya menyatakan haram bagi kaum muslimin Ikut campur dalam urusan itu Saya katakan lagi haram hukumnya Bagi kaum muslimin punya hampir sedikit Maupun banyak dalam urusan seperti itu Di saat teman-teman mereka Ustadz-ustaz Wahbi getol sekali Menyuarakan bahwa sistem demokrasi ini Bukan dari Islam Dan haram hukumnya terlibat dalam pemilihan demokrasi ini Ternyata temannya sendiri Alumni Madina sudah berstatus dokter Bergelar dokter Ternyata terlibat di dalam masalah pemilihan umum Pemilihan presiden ini Berarti Pak Ustadz Doktor ini Syafiq Risa Basalamah Telah mengerjakan sesuatu yang tidak syar'i Mengerjakan sesuatu yang haram Menurut versi mereka Kalau mau golput-golput aja Jangan sampai seperti itu Apalagi masalah ini diseret-seret Ke masalah akidah oleh Farhan Abu Ferehan Jadi orang yang tidak paham masalah ketidaknyambungan Wahabi mengharamkan pemilihan umum Demokrasi Tapi mentaati pemilihan pemerintahnya Maka oleh Farhan Abu Ferehan Dikatakan orang yang tidak nyambung Karena tidak belajar akidah Masalah ini kok diseret-seret ke akidah Jadi buat akidah sendiri Jangan ditamprak sendiri Katanya masalah dunia ini Terserah kita Kalianlah yang lebih tahu terhadap urusan duniamu Kata Rasulullah Ini sabda Rasulullah Tetapi kenyataannya Ketika masalah pemilihan presiden Presiden ini masalah ibadah apa dunia Tapi kenapa kok seperti itu Kalau memang keyakinannya ini masalah akidah Ya Allah waklam kalau seperti itu Karena menurut Farhan Abu Ferehan Bahwa pemilihan presiden itu adalah Karena masuknya diseret ke dalam masalah akidah Ya pantas kalau seperti itu Tapi kami menganggap bahwa ini adalah urusan dunia Urusan dunia ya terserah mau pakai sistem apa Di Indonesia yang sudah disepakati adalah masalah demokra Hukumnya adalah demokrasi yang dipakai disini Begitu ya Jadi sekali lagi ternyata Ustadznya sendiri Temannya sendiri Ini mengerjakan sesuatu yang tidak seri Sesuatu yang diharamkan dalam syariat Allahu Akbar Baik Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh